Halo-halo, men! Gimana kabarnya hari ini? Jangan lupa tersenyum ya, dan jangan lupa cuci tangan. Oke, nggak usah lama-lama lagi. Terima kasih ya sudah menonton di Melodi Cerita. Kita akan lanjutkan keseruan dari episode sebelumnya. Oke, kawan. Kita mulai perjalanan imajinasi cerita ini ya. Kita aktifkan imajinasi kalian, dan langsung aja kita mulai. Pada chapter ini diperlihatkan Vimalacitra yang berusaha disegel oleh keempat murid dari Raja Kebajikan sedang berusaha untuk menahan pilar segel itu. Dan salah satu murid itu pun berkata, tidak peduli seberapa banyak dia memberontak, dia tidak akan bisa lepas dari takdir kekalahannya. Nah, dan mendengar itu pun Vimalacitra sangatlah kesal, karena samurid berani-beraninya berbicara seperti itu, dan dia pun berkata akan merobek daging dan tubuhnya akan dimakan. Tapi samurid Raja Kebajikan pun tetap santai, karena menurutnya moralitas dan kebenaran akan terus menang dan tidak akan terkalahkan. Dan terlihat akhirnya Vimalacitra pun tersegel dengan pilar raksasa itu. Setelah tersegelah Vimalacitra, sang murid pun berkata pada Raja Kebajikan, itu adalah pilar yang tidak bisa dihancurkan. Tapi itu cukup untuk menyegelah selama 100 tahun katanya. Dan dia punya banyak waktu untuk merenungkan dosa-dosanya. Mendengar itu pun, Raja Kebajikan berkata, itu semua sangat baik, karena sebenarnya Raja Asura ini memiliki hubungan dekat dengannya. Saat itu, sebelum Asura dan para dewa dipisahkan, dia pernah menerima ibunya sebagai murid. Dengan persahabatan ini, dia ingin membantunya kembali ke jalan yang benar. Dan akhirnya, sang Raja Kebajikan pun meneteskan air matanya. Mendengar itu pun, salah satu murid wanitanya bertanya, apakah dia memang mengenal ibunya? Dan sang Raja Kebajikan pun berkata, surga yang dulu berbeda dengan yang sekarang. Sungguh luar biasa, Asura dan para dewa bisa hidup berdampingan. Bahkan, ibunya memiliki kecantikan yang membuat Tuhan pun mabuk. Dia masih ingat dengan jelas. Lalu, sang murid pun bertanya lagi, apakah gurunya juga tertarik? Tapi, dia pun tidak mau mengaku dan berkata tidak. Mendengar itu pun, sang murid malah ketawa, karena gurunya tidak tersipu, bahkan ketika dia berbohong. Karena, yang benar adalah, guru melihat ibunya lalu jatuh cinta. Tetapi, guru menipunya dengan status dan cara bicara gurunya. Hahaha, ketahuan kan? Dan, setelah dia tahu, dia takut dewa lain akan tahu masalah ini. Mendengar itu pun, Raja Kebajikan kaget dan malah bertanya, dari mana dia tahu masalah itu? Dan, malah sang murid mengejek dia lagi. Hahaha, kalau Raja Kebajikan, yang mengutamakan moralitas, ternyata moralitasnya rendah, bro. Hahaha, ketahuan dia dan dia pun, marah pada sang murid. Sang murid bernama, Miauzen. Ternyata, Miauzen dirasuki oleh Fimala Citra dengan kemampuannya. Caranya Fimala Citra merasuki, Miauzen adalah dengan memasukkan kekuatan rambut-rambutnya ke dalam badan Miauzen. Dan itu, mengendalikan dia dalam hal apapun. Dan ternyata, bukan hanya Miauzen saja yang dikendalikan. Semua murid dari Raja Kebajikan juga mengalami itu. Rambut-rambut itu perlahan-lahan mulai merambat ke tubuh mereka. Dan itu rasanya sangat sakit. Melihat itu pun, Sang Raja Kebajikan berkata pada mereka, janganlah panik. Fokuskan pikiran mereka. Dan baca kitab suci tentang perlindungan tubuh. Tapi sayangnya, itu gagal. Dan kertas segel itu semuanya terbakar. Fimala Citra berhasil meloloskan diri dan pilar itu pun hancur seketika. Hmm, kayak gini ya. Dan Fimala Citra pun berkata, Kura-kura tua yang munafik, sepertinya Anda tidak terlalu mengenal putrimu. Dia bahkan salah menghitung kapan kekuatan putrinya akan muncul. Dan Fimala Citra pun menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya. Dia sangat tidak mengira kenapa sang ayah malah menekan muridnya dan dia malah bersantai. Saat ini pun, ketiga muridnya sedang disandra oleh Fimala Citra dengan kekuatannya. Dia menyadari juga kalau murid-murid itu adalah murid kesayangan dari Raja Kebajikan. dan dia pun mulai menyiksa murid-murid kesayangan itu untuk mengetahui apakah Raja Kebajikan sakit hati melihatnya. Sedangkan sang murid yang menerima itu pun meminta tolong pada Raja Kebajikan. Raja Kebajikan pun semakin kesal dan bertanya dosa macam apa yang telah dia lakukan. Dan sebenarnya apa yang ingin dia lakukan. Fimala Citra pun menjawab tentu saja dia ingin membunuh mereka semua tapi itu akan terasa membosankan. Jadi dia memutuskan untuk membunuhnya dengan menyiksa mereka agar mereka mati secara perlahan. Sadis emang ini. Dia pun langsung memberi pilihan pada Raja Kebajikan siapa dua orang yang akan Fimala Citra lepaskan. Jadi dia pun meminta ayahnya untuk memilih salah satu yang dia korbankan. Tapi sang ayah tidak percaya begitu saja karena dia yakin Fimala Citra tidak akan menepati janjinya. Dia tidak akan masuk ke perangkapnya. Dan Fimala Citra pun menjawab kalau dia tidak memilih yaudah dia bakal makan ketiganya. Tidak ada alasan untuk menyelamatkan mereka bertiga. Jadi dia pun meminta ayahnya untuk cepat memilih. Dan sang Raja Kebajikan pun meminta Fimala Citra untuk menghentikan itu. Tapi Fimala Citra malah memotong kaki salah satu murid dari Raja Kebajikan. Melihat itu pun Raja Kebajikan langsung mengatakan Miauzen. Ya yang dia korbankan adalah Miauzen. Tidak terduga dan Sang Raja Fimala Citra pun juga tidak menyangkannya. Dia pun langsung memakan Miauzen. Setelah dia berhasil memakan sari dari Miauzen dia pun langsung mengetahui kisah masa lalu dari Miauzen. Dia memakan semua ingatan milik Miauzen. Ternyata Miauzen memiliki hubungan yang seperti ini dengan dirinya. Fimala Citra pun akhirnya sangatlah senang dengan permainan moralitasnya ini. Dia pun berkata lagi pada kura-kura tua itu akhirnya dia tahu alasan mengapa Raja Kebajikan suka menerima murid. Miauzen ini benar-benar murni dan indah. Tidak heran jika dia tidak dapat menahan godaannya. Sebenarnya Raja Kebajikan ingin menyelamatkannya. Tapi sayang sekali dua murid lainnya mereka ditinggalkan oleh rajanya. Dan Raja Kebajikan pun mengeluarkan kekuatannya. Dia pun menyerang Fimala Citra dengan Himura Nozomi. ketika kertas-kertas segel milik Raja Kebajikan pun berubah menjadi makhluk emas raksasa yang sangat kekar. Makhluk-makhluk itu langsung menyerang Fimala Citra dengan tinjunya. Tapi Fimala Citra berkata dia sudah terlalu lama menunggu hari ini dan cedil Fimala Citra pun menghancurkan segel milik Raja Kebajikan lagi. Pertarungan antara Fimala Citra dengan Sang Raja Kebajikan sangatlah sengit. Fimala Citra tidak kalah sedikitpun dari Raja Kebajikan bahkan dia menandingi kekuatan dari Raja Kebajikan Lalu Raja Kebajikan pun mengurung Fimala Citra dengan kertas mumi emasnya. Fimala Citra tidak bisa kemana-mana. Dan dengan itu pun Fimala Citra berkata kekuatan kura-kura tua itu jauh lebih kuat daripada para muridnya. Dia menyeger ini dengan mantra tangguh dan Raja Kebajikan pun memegang kepala dari Fimala Citra Dia berusaha untuk membunuh Fimala Citra dengan tangannya sendiri. Dia meminta Fimala Citra harus menahan rasa sakit ini karena rasa sakit ini akan cepat berlalu dan dia akan berubah menjadi abu dalam sekejap. Sebenarnya Raja Kebajikan benci untuk mengambil nyawa orang tapi ini adalah pilihan terakhirnya. mendengar itu pun Fimala Citra menjawab apakah ini benar-benar terakhir sama seperti saat dia membunuh ibunya. Dan Raja Kebajikan pun berkata dia tidak akan pernah membunuh ibunya. Yang membunuh ibunya bukanlah dirinya. Dia menceritakan dulu sebenarnya dia mendatangi sang ibu tapi dia hanya meminta pada sang ibu jangan mati karena cinta. Dan sang ibu pun terlihat senang ketika Raja Kebajikan datang. Tapi Raja Kebajikan hanya berkata dia bersalah dan dia menyesal. Raja Kebajikan meminta sang ibu untuk bersabar sedikit lagi. Sekarang belum waktu yang tepat untuk dia menyelamatkan ibu dari Fimala Citra. Itu semua karena jika dia melepaskannya dari penjara ini dengan kekuasaannya maka rumor tidak akan berhenti. Karena dia panutan para dewa mereka memandangnya sebagai standar moral yang tertinggi dan sudut pandang itu akan rusak jika dia menyelamatkan kekasihnya itu. Mendengar itu pun kekasihnya malah meminta maaf karena sudah menyusahkannya nampaknya ibu dari Fimalacita benar-benar mencintai sang kura-kura tua ini tapi kura-kura tua ini tidak menghargainya aduh kurang anjar kebajikan kebajikan kampret harusnya dibunuh saja sama tiangsun kemarin dan sang ibu pun hanya berpesat dia tidak akan mengungkapkan semua rencana dia jadi tolong jaga putrinya dan kisah pun dibawa ke saat ini dia berkata pada Fimalacita sang ibu bisa memahami semuanya dan dia kenapa tidak bisa dan Fimalacita berkata jika dia adalah satu-satunya standar moral lalu jika dia hilang apa semua makhluk akan menjadi bodoh dan tiba-tiba Fimalacita pun sangatlah marah dia pun memberontak dan meloloskan diri dari segel milik Raja Kebajikan dia pun memukul tubuh dari Raja Kebajikan sampai tembus ke belakang dia pun ingin membunuh ayahnya sang Raja Kebajikan namun sayangnya ceritaku selesai sampai disini kawan aduh nanggung banget ini kita lanjut ya di chapter selanjutnya jangan lupa like serta subscribe kalian dan sampai jumpa